Ratu Hadil ini menerupakan sosok yang nari moeng pandung Dimana konsep nari moeng pandung adalah konsep Jawa tinggi Satu tingkat lebih tinggi daripada memayu hayuning bawono Dan dua tingkat lebih tinggi daripada manunggaleng kau logusti Dimana konsep nari moeng pandung ini harus dilalui dengan melewati manunggaleng kau logusti Dan memayu hayuning bawono Barulah bisa sampai tingkat nari moeng pandung Dimana konsep manunggaleng kau logusti ini adalah konsep untuk mencari jati diri Dan mencari kenyataan diri ini Kenapa dia ada di dunia ini Untuk apa dia ada di dunia ini Tujuan dia hidup di dunia ini sampai Kepada yang lainnya Itu mencari konsep jati diri Sedangkan memayu hayuning bawono Itu sebenarnya adalah konsep timbal balik Dimana memayu hayuning bawono itu memperindah atau mempercantik Kecantikan atau keindahan alam sekitar kita Atau alam ini Bawono itu dunia Alam Dan Sedangkan Kita Bila mana kita Mempercantik dan memperindah alam ini Maka alam ini pun juga akan memberikan hasil kepada kita Contohnya Contohnya Seumpama kita mempercantik alam ini Bila mana alam ini hutan-hutannya tidak ditebangi Biarkan hutannya bertumbuh lebat Itu kan juga akan menghasilkan bagi kita dan juga akan menjaga kita Tapi bila mana kita merusak Seenaknya sendiri Hutan-hutan ditebangi Tidak diperindah Yaudah Nanti kalau hujan deras Terjadi banjir Itu hal wajar Dan sedangkan lagi Sedangkan lagi Banyak sekali contoh-contohnya ya Kalau kita Buang sampah Di tempatnya Bukan di sungai Ataupun di laut Nanti kan tidak akan terjadi polusi Tidak akan terjadi musibah lainnya Tapi kalau kita tidak menjaga Atau memperindah alam ini Kalau kita buang sampah Atau plastik sembarangan Yaudah Nanti akibatnya resikonya Ya ditanggung kita sendiri Sebenarnya Konsep Memayuhayuning bawono Ini merupakan Konsep timbal balik Antara kita dengan lingkungan sekitar kita Antara dunia dengan makhluk Itu sebenarnya hukum timbal balik Dan sedangkan Narimo Engpandum ini Ini adalah konsep Berpasrah Berpasrah penuh dengan semuanya Berpasrah penuh dengan segala pemberian Dimana Narimo Itu artinya adalah Berpasrah Menerima Engpandum Pandum itu artinya adalah Pemberian Jadi menerima Segala pemberian Jadi Konsep Narimo Engpandum ini adalah Konsep Berpasrah Dengan semua Yang sudah diberikan Oleh Sang Maha Kuasa Dimana Kita sudah sampai Manunggaling Kaulogusti Kita tahu Jati diri kita Dan tahu Gusti kita Lalu kita bisa Menjaga Melestarikan alam Menjaga keindahan alam Dan alam pun akan Menimbal balik Atas kebaikan kita Dan kita pun Berpasrah Apapun yang diberikan Oleh Tuhan Apapun yang diberikan Oleh Gusti Itu berarti sudah menjadi Jatah kita Menjadi hadiah kita Entah sedikit Entah banyak Itu menjadi Bagian kita Itu menjadi Hak kita Dan pemberian Dari Sang Maha Kuasa Itu Entah seperti apapun Harus kita terima Apa adanya Jadi Konsep Narimo Engpandum ini Ini dua Tingkat lebih tinggi Dari Manunggaling Kaulogusti Dan satu Tingkat lebih tinggi Dari Pada Memayu Hayuning Bawono Karena apa Konsep ini adalah Konsep Perpasrahan diri Atas semuanya Dan menerima Apa adanya Dengan segala Pemberian Sang Gusti Dimana Konsep ini Memang Saat kita Bicara itu mudah Tapi ketika Kita menjalani Itu yang sulit Contohnya Menjalani konsep Narimo Engpandum Contoh Saat kita Bekerja Kita Sumpamanya Diberi upah Oleh bos kita 40 ribu 30 ribu Atau 50 ribu Tapi Di hati kita Masih ada Kejanggilan Atau apapun Terkadang Timbul juga Rasa Kurang Berpasrah Kurang Menerima Akhirnya Apa Akhirnya Terjadilah Suatu Ritual Nyolong Karena Apa Orang Nerimo Karena Tidak Menerima Sehingga Apa Nyolong Menjadi Ritual Dia Dan Dan Masih Banyak Contoh Contoh Lagi Itu Karena Adanya Apa Karena Adanya Ketidak Terimaan Dia Karena Adanya Suatu Yang Membuat Dia Tidak Menerima Dengan Pemberian Gustinya Itu Salah Satu Contoh Dan Konsep Nerimo Impandum Ini Tidak Semua Orang Bisa Menguasainya Dengan Baik Karena Orang Orang Yang Bisa Menguasai Ilmu Ini Ini Adalah Orang Orang Yang Benar Benar Mengandalkan Tuhan Orang Orang Yang Benar Mengandalkan Sang Maha Kuasa Itu Sedikit Pemberitahuan Dari Saya Tentang Konsep Nerimo Impandum Sang Ratu Adil Tentunya Sang Ratu Adil Ini Juga Bisa Sampai Tingkat Nerimo Impandum Dan Jangan Lupa Bagi Kalian Untuk Selalu Like Dan Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Notifikasi Lonceng Supaya Kamu Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Dan Berikan Juga Pendapat Kamu Di Kolom Komentar Supaya Pendapat Kamu Juga Bisa Bermanfaat Dan Siapa Tahu Pendapat Kamu Juga Bisa Saya Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Menonton Video Video Dari Channel Ini Sampai Habis Supaya Kalian Mendapatkan Wawasan Mendapatkan Pemahaman Yang Begitu Signifikan Begitu Detail Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis